Halo guys hari ini saya mau ngerakit mesin pasang kancing ya ini udah malam sebenarnya nah ini adalah mesin kancing simaru baru ya ini masih baru masih anget-anget belum dibuka nanti kita buka pakai pisau sekarang kita buka ya selamanya kayak apa ini saya beli baru beli di temennya harganya cukup murah untuk kisaran di daerah Tegal kalau di online juga lumayan ya barunya juga kita kalau di beli di online juga agak sedikit delisinya lumayan sih sama temen nah ini adalah manual booknya instruction manualnya ya ini adalah obeng-obeng ya isinya obeng sama poli si dinamonya yang terakhir adalah kepala mesinnya masih kinis-kinis ya masih cantik banget ini adalah wadah buat nol kancing ya ketika kita kerja taruh sini aja ya sekarang kita akan angkat mesinnya ya kepalanya ya ke atas taruh seder nah ini adalah mesin pasang kancingnya ya masih baru banget sini dibander saya beli di temen sekitar 6juta 350 ya kaki meja impor dinamanya semuanya baru kita lihat masih kinclong ya saya sebenarnya enggak begitu suka banget sama merk-merk Cina ya cuman karena kita juga apa namanya itu ya sama pekerja itu harus ngeimbangin ya jadi kalau yang second juga lebih enak sebenarnya kayak mesin merk Juki sama brother cuman karena kita juga ngimbangin sama karyawan jadi kita terpaksa beli yang lain apa-apa sih malah aku juga seneng mesin kayak baru ini masih kenceng harganya juga sama yang second yang impor yang data juga enggak seberapa ya jadi saya beli yang baru aja kalau ini adalah bagian dari kabelnya ya kemarin itu juga upload kalau kalian masih kedar jadi biasanya kayak gini nih ini kan ada kabel dua ya ini kabel sini nih biasanya itu disininya cuman eh si biru sama merah terus kuning sama hitam ya jadi intinya blue black kalian harus ingat-ingat ya disini disini biasanya ada cuman ini enggak ada ya kayak sekarang ini aja ya ini blue black ini nih blue sama black ya kalian patoknya seperti itu eh hitam sama biru terus sama ini sama orang orangnya terus red yellow red yellow red merah sama kuning kuning ya sama biru kayak gini ya jadi nanti kita di plaster atau sama solasi terus ini adalah kabel arde ya jadi pengimpa fungsinya saya juga enggak begitu paham yang jelas ini juga fungsinya ada gitu jadi ketika di on itu enggak begitu gentak banget ya tarinya disini warnanya ijo sama campur sama kuning kemudian ada ada box kecil ya ini biasanya ada kayak semacam obeng toolkit ya sama tiang benang ya kita buka dari sini ya coba di sini ya coba di sini ya ini ada tulkit kalau kesalahan ini kalau kalian mau beli mesinnya lebih baik tuh beli mesin yang baru ya walaupun misalkan kadang-kadang kita berinya tuh yang second lebih bagus cuman kadang yang untung-untungan ya untung-untungan ada yang bagus ada yang enggak kadang-kadang kayak gitu kalau baru tuh dapatnya kayak gini guys jadi banyak banget alat-alatnya ya ada buku panduannya ada kalau kita semuanya komplit ya kan enaklah oke sekarang kita coba nanti pasang meja mesinnya ya di meja ini adalah skrup untuk buat nahan nanti nahan si bag dari ininya kepalanya biar enggak gerak-gerak ini ada empat ya satu dua tiga empat oke sekarang kita pasang aja kita copot ini ya skrupnya ya dicopot nanti karitnya diambil karitnya pasang sini aja ya di bagian sini nih satu dua tiga empat ya dua tiga empat kemudian kita angkat mesinnya ya taruh disini hati-hati biar karetnya nggak gerak dilempangin sama karit yang tadi ya yang kita pasang biar nggak goyang biar nggak gerak-gerak kemudian kita masukin lagi skrupnya ke bawah berapa miniat berapa boros selamat menikmati selamat menikmati